terjadi fake out di bitcoin apakah ini merupakan one last tip sebelum all time high baru atau justru ini merupakan tanda bahwa koreksi lanjutan akan segera terjadi kita akan bahas hal itu di video kali ini ya sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe dulu itu cepat dan gratis kok, supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar amin bagi yang berminat join ke grup, komen videonya juga ya karena ini udah mau masuk akhir bulan di setiap bulannya itu, kita selalu ngebagi free membership jualan crypto menggunakan youtube random comment picker di grup itu kita ngebahas ada banyak coin mulai dari bitcoin, ethereum, chainlink, matic, xrp, solana dan juga lain-lain berikut saya sharing juga coin apa yang saya entry dan juga trading plannya buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa nanti di akhir video dijelaskan dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya pertama itu kita lihat dulu dari sentimen bitcoin yang diambil oleh AI berdasarkan percakapan di forum-forum sentimen bitcoin saat ini itu di angka 0,697 ini artinya itu kebanyakan orang berbicara tentang bullishnya bitcoin jika berdasarkan sentimen fear and greed index bitcoin saat ini itu ada di angka 57 perseratus ini artinya netra sedikit menjorok ke bullish beberapa profesional contohnya kayak Bernstein memperkirakan bitcoin akan segera blackout dari 70 ribu karena sentimen saat ini mengisyaratkan risk on kalau kita ngeliat secara sentimen market itu kebanyakan kan bullish ya saya bocorin beberapa rahasia market deh ya ke kalian yang nonton video ini rahasianya itu market bergerak sebaliknya ke arah yang banyak retail awam ekspektasikan kalian sering gak sih ngerasain ketika lagi euphoria bullish lalu ketika kalian beli, coinnya justru malah turun terkoreksi dan ketika sentimennya itu lagi pesimis banget lalu merasa coinnya turun terus tapi gak lama dari itu setelah kalian jual harganya langsung naik karena memang seperti itu rahasia dan cara kerja market market itu gak bergerak ke arah yang lebih banyak retail awam ekspektasikan hal ini tuh termasuk market cycle psychology bulu market gak akan berakhir kalau belum begitu banyak orang yang euphoria begitu pun di bear market bear market gak akan berakhir ketika belum begitu banyak orang yang menyerah atau terkapitulasi intinya itu kalau kalian ngeliat di sekitar kalian di bulu market sekarang ini belum banyak yang euphoria itu artinya bulu market belum berakhir atau kalau dikatakan dengan jahat itu calon korban bulu market belum begitu banyak untuk marketnya dibuat crash jadi keadaan market sekarang itu cenderung masih cukup aman lah ya lanjut nih kalau kita ngeliat dari bitcoin ETF inflow seminggu belakangan dari tanggal 11 sampai ke tanggal 18 itu sekitar 2 bilion USD yang masuk beli ke bitcoin inflownya ini masih cukup kencang ya artinya sentimen dari investor traditional finance itu masih relatif cukup bagus dan bisa dikatakan bullish banget yang jadi pokok pertanyaan kita adalah diantara banyaknya sentimen market secara teknikal analysis bitcoin itu kan terjadi fake out nih dan fake out secara teknikal itu merupakan tanda yang bearish kalau gitu langsung aja kita bahas teknikalnya secara singkat padat dan juga jelas jelas banget tuh ya pertama kita lihat sentimen bitcoin dari sudut pandang trader futures market berdasarkan funding rates angka pada saat ini itu masih tergolong netral gak begitu jauh perbedaan selisih antara long dan short trader tapi kalau kita ngeliat rasio dari bitcoin trader long berbanding short 4 jam terakhir cenderung trader kebanyakan masuk dengan posisi short dengan perbandingan long 45% dan short 54,1% ini gak begitu jauh lah ya keliatan juga dari funding rates nya lalu kalau kita ngeliat berdasarkan liquidation heatmap di short term kebanyakan liquidity itu ada di area bawah gak jauh dengan harga sekarang lebih tepatnya itu di sekitaran 66.000 sampai ke 66.400an untuk longer time frame liquidity paling besar itu masih ada di range 70.000 sampai ke 72.500an area yang terdapat banyak liquidity itu cenderung menjadi area magnet yang berpotensi divisit kalau kita ngeliat secara dolar indeks dolar indeks saat ini itu ada penguatan lanjutan pergerakan dolar indeks ini cenderung berbanding terbalik sama aset beresiko contohnya stock market dan juga kripto contohnya itu seperti ini ya garis peri ini merupakan dolar indeks dan pola candlestick itu merupakan harga bitcoin ketika dolar indeks ini mulai turun harga bitcoin itu nanjak naik ketika disini dolar indeks itu beranjak naik harga bitcoin itu cenderung turun dan ketika dolar indeks itu ada penurunan harga bitcoin itu perlahan naik contoh simpelnya seperti itu ya memang gak selalu terjadi seperti itu tapi gambaran besarnya korelasi antar keduanya itu berbanding terbalik lalu selanjutnya itu nah government bond yield sebenarnya saya mau bahas juga karena ini ada kaitannya dengan sentimen smart money sekaligus kaitannya dengan kekhawatiran investor tentang inflasi dan juga resesi tapi akan sangat kepanjangan kalau saya bahas kesana jadi ini akan saya simpan ya untuk pembahasan lain waktu supaya kalian gak ketinggalan update nya jangan lupa klik tombol like dan subscribe nya itu cepetan gratis kok gak ada ruginya bagi kalian kalau mau rugi juga boleh dislike aja videonya supaya algoritma youtube gak akan menampilkan video dari channel penuncuan crypto ke kalian lagi kalian sendiri yang rugi lanjutnya ya kita langsung masuk aja ke chart nya bitcoin di bitcoin saat ini itu terjadi fake out secara ilmu teknikal analisis fake breakout yang terjadi di pattern bullish merupakan tanda yang kurang bagus atau tanda yang bearish beruntungnya nih ya masih beruntung banget ini itu belum confirm kenapa saya bilang ini belum confirm ini masih sangat subjektif banget ya jadi perbedaan harga antar exchange dan perbedaan tiap individu analis itu menggambarkan chart akan mempengaruhi valid atau tidaknya breakout atau fake breakout tersebut contoh chart yang saya ambil disini itu merupakan chart dari coinbase kebanyakan chart seperti bybit, binance, dan lain-lain itu mirip-mirip sama chart nya ini yang berbeda itu kalau kita ngeliat dari chart chart yang dipakai institusi trading yaitu bitcoin cme futures di bitcoin cme futures ini masih belum breakout loh harga itu masih ketahan di trendline resistance nya sedangkan di bitcoin retail exchange ini terjadi fake breakout kalian boleh berdebat misalkan trendline yang valid itu kalau semakin banyak mengenai pucuk pembalikan arah contohnya disini itu kan gak kena ya jadi kita geser turunkan aja kalau seperti ini itu kan sama aja kayak breakout and retest dan breakout and retest itu merupakan hal yang wajar banget tapi yang gak banyak orang tau itu kan namanya area support maupun resistance itu bukan suatu titik atau garis saya kasih tau lagi nih ya rahasia market ke kalian support dan resistance itu bentuknya area jadi gak salah juga kalau kita gambarkan area seperti ini dan ini juga masih masuk breakout and retest tapi yang lebih penting dari breakout itu adalah konfirmasi salah satu bentuk konfirmasi ketika terjadi breakout itu adalah volume yang kita lihat disini itu volume ketika breakout ini masih stabil sama aja ya gak keliatan ada lonjakan yang signifikan dan beruntungnya didukung sama chart bitcoin ccggo merchant exchange ini juga sama menunjukkan kita itu belum breakout jadi harap berhati-hati dengan tanda kutip influencer atau analyst yang kalian follow dan bilang ini udah breakout dari segi volume dan chart yang dipakai institusi sekarang bitcoin itu masih di area resistance loh seperti yang udah kita tau uang yang di manage institusi itu kan ada banyak banget ya jadi bisa dikatakan uang mereka itu cukup berpengaruh untuk menggerakkan market kalau mereka masih belum melihat ini breakout kita gak perlu sotoy duluan mendahului mereka yang ada nanti malah kita dimakan sama order jualannya mereka kalau kalian trader itu pasti paham lah ya gak bijak kita beli di resistance dan jual di support resistance itu tempat orang jualan di breakout langsung naik itu memang bisa hanya saja berdasarkan chance of probability lebih besar itu untuk berkoreksi dulu koreksinya itu untuk mengambil momentum supaya bisa breakout dengan kuat dan kemungkinan besarnya kita gak akan menduga bitcoin akan breakout dulu sebelum lebih banyak orang itu pesimis tapi untungnya berdasarkan cycle time frame proses konsolidasi naik turun naik turun naik turun seperti ini itu gak akan lama lagi ya dan secara garis besar itu kita lagi berada di bull market kemungkinan besar dalam 2-3 minggu ke depan ini akan di breakout naik juga hanya saja misalkan kalau ada koreksi itu jangan kaget koreksi di bull market itu merupakan kesempatan kesempatan untuk apa yuk kalian jawab sendiri lah ya untuk sekarang penggambaran chart di retail exchange kita biarkan seperti ini dulu kita akan lihat follow up di update berikutnya seperti apa saya juga mau tambah posisi kalau bitcoin dikasih koreksi lagi kalau yang saya share sama teman-teman member itu saya belinya udah dari kisaran 60 ribuan tapi saya berniat mau tambah posisi untuk entrynya itu tersedia di grup membership cuan crypto ya coin lain juga ada kok contohnya kayak solana ini udah masuk ke area take profit 1 ngejual sebagian posisi di 170 dolar di update member tanggal 16 oktober saya ngejelasin tentang potensinya si solana ini ya contoh update nya itu seperti ini di grup kita putar sebentar ya di range ini hanya saja biasanya saat bull run dan momentumnya kuat seperti ini sebelum breakout itu tandanya biasanya ada konsolidasi kecil nih di kisaran area resistance jadi harganya kalau di momentum kuat itu biasanya nggak sampai drop ke range area support lagi nih dan area potensial konsolidasi atau support ticket resistance nya itu di kisaran 150 dolar untuk budget koin ini saya udah pegang 80% rencana saya itu saya akan jual 20% di 170 dolar lalu nah seperti itu dan solana sempat drop ke 150 dolaran dulu lalu naik ke 170 dolar saat ada kesempatan juga saya mau tambah posisinya untuk lebih lengkapnya itu ada di grup ya di grup itu kita ada analisis banyak poin mulai dari bitcoin, ethereum, xrp, chainlink, polygon, solana dan lain-lain kalian boleh request berikut saya juga sharing kapan saya masuk marketnya dan juga trading plannya buat yang mau dapat grup secara gratis komen videonya ya setiap bulannya itu kita selalu ngebagi free membership cuan crypto diundinya menggunakan youtube random comment picker ini tersedia untuk 2 orang pemenang jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar tapi kalau kalian mau langsung masuk ke grup tanpa nunggu undian itu juga bisa ini grup berbayar tapi murah banget nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat buat yang berminat langsung join ke grup lanjut tonton klip video berikut ini saya tunggu di grup ya dan sampai ketemu di update selanjutnya salam cuan saya mau kasih tau juga cuan crypto ini ada grup telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian kalian waktunya efesien nggak pusing buat analisa chart apalagi yang belum ngerti yang kedua update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli koin dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama lembar saling kenal dan tanya jawab dan yang terakhir teman-teman bisa request koin untuk dianalisa ini grupnya nggak gratis ya teman-teman tapi tenang harganya murah kok yaitu 199.000 rupiah eits tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi 99.000 doang atau kalau dihitung itu sama aja kayak 3.300 rupiah per hari ini biaya per bulan ya teman-teman 3.300 tuh murah banget ya harganya sama kayak parkir di pinggir jalan tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini ini harga promo ya teman-teman cuma buat 100 bendaftar pertama so jangan sampai ketinggalan ya karena tinggal sedikit banget slotnya teman-teman bisa ngeliat teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entrynya bisa lihat disini ada 3 video yang diunlisted dari youtube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut kalau kalian berminat saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi kalian tinggal chat saya berminat gabung ditunggu di grup ya capek kan beli pas lagi tinggi jual pas lagi rendah ayo buruan gabung grup ya saya pamit dulu salam cuan kripto cuan terus